Kampung Rantau Jaya Makmur Selamat datang di Kampung Rantau Jaya Makmur Kampung Rantau Jaya Makmur adalah salah satu kampung yang ada di Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah Secara geografis, Kampung Rantau Jaya Makmur terletak sekitar 78 km dari pusat kota Kabupaten Lampung Tengah Kampung Rantau Jaya Makmur memiliki luas wilayah 707 hektare dan terdiri atas 6 dusun yaitu dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4, dusun 5, dan dusun 6 Sementara jumlah penduduk di Kampung Rantau Jaya Makmur sebanyak 1.713 jiwa terdiri dari 545 kepala keluarga Lebah membawa berkah Itulah salah satu inovasi desa yang saat ini dikembangkan oleh Karang Taruna Rantau Jaya Makmur Pada umumnya, kehidupan masyarakat Kampung Rantau Jaya Makmur hidup pada garis menengah ke bawah Dan mayoritas masyarakat Kampung Rantau Jaya Makmur berprofesi sebagai petani palawija, nelayan, dan juga petani padi Selain daripada itu, ada kegiatan sampingan yang telah digagas oleh Karang Taruna Yaitu mencoba mengembangkan budidaya Lebah Madu Trigona atau Kelanceng Inisiatif ini muncul pada tahun 2020, dimana pada saat itu wabah COVID-19 yang melanda dan sangat terasa juga dampaknya bagi masyarakat Kampung Rantau Jaya Makmur Dengan mencoba budidaya Lebah Madu Trigona, Alhamdulillah hasilnya sangat meyakinkan Pada tahun 2022, Karang Taruna mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah Kampung Rantau Jaya Makmur Untuk menambah pengembangan budidaya Lebah Madu Trigona Dan saat ini hasilnya sangat menjanjikan Inilah persiapan yang dilakukan oleh salah satu anggota Karang Taruna untuk memanen Lebah Madu Klanceng Itama Terima kasih telah menonton Lebah Trigona atau Klanceng merupakan lebah lokal yang produktif menghasilkan madu Bercampur secara alami dengan bipolen dan propolis yang telah diketahui manfaatnya yang luar biasa Vegetasi lebah klanceng ini sangat mudah Tidak seperti lebah ternak apis malievera atau cerena Yang terkadang bisa mati atau kabur karena kekurangan sumber nektar Cukup menanam bunga air mata pengantin atau bunga yang tumbuh di sekitar rumah Maka lebah ini akan mampu bertahan hidup bahkan menghasilkan madu sekitar 500 sampai 1000 mili Madu berkualitas dengan vegetasi yang baik Satu lok Satu lok bisa menginjarkan kurang lebih ini 500 mili 500 mili Tawanya ikut ke sedot Murni bos Kita saring ya Pindah di si Kita saring Murni Kental deh Ewisan ya Panen Keloro Madu Lanceng Murni Trigona dari sarangnya langsung Di kampung RCM Hasil panen dari madu kelanceng ini Dikemas dalam botol berukuran 100 mili Dan diberi label madu kelanceng asli milik karang taruna Yang pastinya halal untuk dikonsumsi Ini adalah hasil madu dari karang taruna Untuk satu koloninya Bisa menghasilkan 500 ml Dibikin dari Dibuat jadi 5 kemasan Madu ini sangat banyak manfaatnya Untuk ketahan kubur, imunitas, dan juga stamina Madu lebah Membawa berkah Selamat pagi Mantap Oke Cek Madu Lanceng Rasanya Rasanya asam asam manis Praga baiknya sedikit Mantap Saya Kepala Kampuran Tojay Makmur Kecamatan Putra Rumia Merasa bangga dengan adanya gagasan pemuda lewat Karang Taruna Yang berinovasi ternak lebah madu Harapan kami agar perekonomian di kampung ini lebih meningkat Dan Alhamdulillah kami pun telah mengelontorkan anggaran yang lewat dana desa Untuk kegiatan ternak lebah madu tersebut Madu lebah membawa berkah Terima kasih telah menonton!